Intro Anda kembali lagi di Bisa Bincang Santai Pemirsa Bersama saya Jas Binuputir Nyanto dan narasumber cantik saya tetap indah ya Mbak Indah ini tadi kita sempat mengulas ya tentang novel Mbak yang hijrah terindah tadi kan Nah ini kira-kira kapan sih diterbitkan novelnya nih kan tadi katanya belum diterbitkan Jadi kalau untuk novel hijrah terindah ini sendiri akan terbit awal Februari 2020 Jadi kemungkinan tanggal 3 Februari ini kita udah open PO dalam kisaran waktu 1 minggu Setelah itu baru kita akan langsung menyebarkan ke seluruh toko buku di Indonesia Nah Mbak ini untuk mulai produksinya nih untuk film novel hijrah terindah kira-kira kapan bisa diproduksi? Kalau untuk film kita belum ada perkembangan selanjutnya Cuma sesuai kesepakatan kemarin setelah selesai proses novelnya Dan sudah tersebar dan kita udah launching seluruhnya udah terjalan baru akan fokus ke perfilmannya Jadi untuk waktunya belum ada Oh iya Nah kira-kira Mbak bakal ikut mantau juga enggak perfilman ini? Kalau untuk mantau ya insya Allah bakal ikut turun juga udah dijanjiin juga tuh sama produsernya Nanti kita yang akan langsung ikut turun juga menggarap maska gitu Wah ya semoga ini janjinya enggak kaleng-kaleng ya Nah Mbak ini disamping saya udah banyak kali karya Mbak ya mulai dari buku sampai novel kan Nah ini boleh dong kita bedah sedikit ya mungkin pemirsa yang ada di rumah ini pada kepo kali ya Ini apa nih jangan-jangan kali-kali apa gitu kan pada pengen tahu Nah Mbak untuk novel jodoh ini nah ini gimana nih alur ceritanya nih? Kalau alur ceritanya untuk novel jodoh itu lebih ke rumah tangga Oh rumah tangga wow ini mengambil alur cerita yang cukup menarik ya Mungkin buat pemirsa yang ada di rumah ini kayaknya pengen beli novel ini boleh juga ya Nah ini yang satunya ini untuk buku nih Masihkah ada tobat untuk Wah ini pas sekali ya untuk menyindir generasi Z sekarang ya Yang kayaknya semakin hari makin hedonisme ya Ini belom Mbak di generasi buku yang satu ini Kalau buku masih ada tobat untuk ini lebih ke dia non-fiksi Dia buku inspiratif buku dia lebih ke motivasi bukan cerita gitu kan Jadi beda sendiri dia Mbak Berarti apakah ini ada banyak kata-kata kayak mutiara-mutiara gitu Aduh berarti banyak kata-kata bijaknya ya Nah Mbak ini untuk sasaran Mbak ini ya Dari pembaca ya pembaca kira-kira sasarannya ini kebanyakan siapa nih Pasti ada target tersendiri dong ya Kira-kira mungkin untuk anak muda atau kalangan yang agak sedikit berumur gitu kan Bisa membaca juga atau kayak gimana Kalau untuk tulisan saya sendiri memang saya targetkan untuk seluruh usia Dia dari remaja sampai dewasa itu bisa semua bacanya Baik Wah ini cukup bagus sekali ya Dan untuk Aduh mau jatuh lagi nih Mbak Nah Mbak itu kan ada Cinta Dalam Diam Wah ini apa karena hasil itu juga ya Hasil apa sih hasil kisah nyata atau gimana Kalau untuk cerita-ceritanya memang ada beberapa kisah nyata Contohnya buku apa yang udah ada sedikit arus kisah nyata Seperti ini juga ada di Cinta Dalam Diam Pokoknya di seluruh karya-karya saya itu memang ada kisah nyatanya juga Baik Oke deh ini boleh deh Mbak dipromosiin ya kali aja Pemirsa yang ada di rumah Ataupun juga ada teman-teman win kan yang pengen membeli buku yang satu ini Boleh Mbak? Ya jadi buat seluruh teman-teman yang ada di Indonesia Yang ingin membeli atau ingin membaca karya saya Ingin mengadopsinya Bisa langsung hubungin saya di Instagram saya Atindahnsf underscore Kalau untuk buku Mas Erdaka Tawabat Untuk Kus sendiri ini Udah beredar di seluruh toko buku di Indonesia Untuk yang lainnya bisa hubungin saya nanti Oke pemirsa Pemirsa kita judah ya Terlebih dahulu Jangan kemana-mana tetap di Bisa Bincang Santai Sampai jumpa di now Terima kasih telah menonton!